Halo Brother, iOS 17.3 udah dirilis nih sama si Apple Lalu sebelum kalian install, ada hal penting banget yang harus kalian matikan terlebih dahulu Karena di iOS 17.3 beta ketiga sempet ada isu bootloop iPhone-nya stuck di logo Apple doang Sampai Apple menarik kembali update-an iOS 17.3 beta ketiga itu yang kemarin So, jangan sampai kalian ngalamin hal ini, perhatiin cara matiin fiturnya Oke, fitur yang halus kalian matiin terlebih dahulu sebelum update adalah fitur back tap Kalian masuk ke menu setting, lalu pilih ada accessibility disana, di klik aja Pilih opsi touch, dan di bagian bawah back tap disini Pastiin double tap maupun triple tap-nya itu pilih aja non kedua-duanya Jadi kalau kalian ada fitur yang diaktifin, kalian matiin aja untuk opsi non Nanti otomatis di bagian back tap-nya ini akan off Oke lanjut, di size update untuk iPhone XR punya gue ini Di iOS 17.3 beta ketiga ada di 600MB Dan disini ada beberapa catatan, beberapa update yang Apple mention di update-annya Yang akan kita bahas Lanjut, kita cek juga untuk build number-nya Kita pilih di iOS version, dan bisa kita lihat disini iOS version atau build number-nya ada di 21D50 Semua iPhone yang udah ada di iOS 17.3 akan punya build number yang sama Selanjutnya kita juga coba cek untuk iPhone storage-nya Dan ini terbaca cukup cepat iPhone storage-nya Di iOS-nya juga kita bisa lihat disini cukup aman Nggak ada yang 0KB iOS-nya dapat 10,61GB Sementara sistem datanya cuma 1GB aja Ini normal lah, aman, nggak ada masalah Lalu kita cek juga untuk battery health-nya Disini punya gue sebelumnya adalah 78% Udah service memang Dan kita bisa lihat disini Battery health-nya ternyata nggak turun Masih di 78% Oke kita lanjut di fitur yang pertama Yang ada di iOS 17.3 adalah fitur yang cukup familiar Yang udah digembur-gemburkan di beberapa waktu yang lalu Yaitu fitur stolen device protection Kalau dianalogikan stolen device protection itu Kayak sebuah security Wah rumah mungkin Kalau sebelumnya gerbang security-nya itu cuma 1 Sehingga kalau di jebol maling Ya tinggal masuk aja malingnya Sekarang dengan adanya fitur stolen device protection Meningkatkan atau menambah si security-nya itu Jadi mungkin gerbangnya jadi 2 atau 3 lapis Sehingga ketika gerbang yang 1 di jebol Masih ada gerbang yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya Bisa lebih tebal pertahanannya Kurang lebih kayak gitulah Kalau dianalogikan dalam sebuah rumah Fitur stolen device protection ini Akan bekerja memproteksi Kalau kita mau ganti pascode iPhone Mau ngereset iPhone Mau send out dari Apple ID Mau menonaktifkan Find My Atau melakukan transaksi-transaksi Yang menggunakan data dari sebuah sandi Maka nanti bakal diminta Untuk mengautentikasi sistem security keamanan lanjutan Dengan Face ID atau dengan Touch ID Tergantung iPhone-nya Kalau iPhone-nya masih pakai fingerprint dengan Touch ID Kalau sudah Face ID berarti ya pakai Face ID Buat ngeaktifin fitur ini Kalian masuk ke menu setting Lalu pilih Face ID and passcode Kalian masukin passcode kalian Dan coba scroll layarnya Di sana ada menunya Stolen device protection Kalian klik aja untuk turn on dari fitur ini Nah buat mempertebal keamanan sistemnya Apple ngebagi dua lagi Cara kerja dari stolen device protection ini Ada yang langsung minta Face ID atau Touch ID Tapi ada juga yang harus melewati Yang namanya fase security delay Jadi minta Face ID-nya itu dua kali Pertama akan minta autentikasi Face ID Lalu setelah lolos Akan nunggu dulu satu jam Setelah satu jam akan ada notifikasi Untuk kembali diminta melakukan autentifikasi Face ID lagi Untuk yang langsung minta autentikasi lewat Face ID itu Kayak kita salah satunya adalah Erase all content and setting Jadi setelah kita masukin password Saya langsung akan meminta akses ke Face ID atau Touch ID Sebelum ngereset iPhone Kalau sebelumnya tinggal dimasukin password dan langsung kereset aja iPhone-nya Kalau sekarang harus diverifikasi dengan Face ID atau Touch ID dulu Lalu berikutnya adalah yang harus melewati fase security delay adalah Misalkan ganti password dari iPhone-nya Ini gue coba demo-kan kalau gue akan mengganti dari password iPhone ini Nah setelah melakukan autentikasi Face ID atau Touch ID yang pertama Akan muncul layar security delay required Tinggal kita klik start security delay Lalu akan muncul security delay in progress Yang akan berlangsung selama 60 menit Setelah 60 menit maka bakal muncul notif di iPhone kita Baru nanti akan diminta autentikasi untuk Face ID dan Touch ID Jadi memang sedikit lebih rumit lah prosesnya Dari web resmi Apple bisa kita lihat proses apa aja yang memerlukan fase security delay Kayak change your Apple ID password Send out Apple ID Lalu Apple ID update account security setting Add or remove Face ID dan Touch ID Lalu change password iPhone Seperti yang tadi udah gue demo-in Ada juga reset all setting Turn off find my Lalu turn off stolen device protection Itu semua butuh proses atau fase security delay terlebih dahulu Sebelum melakukan autentikasi lewat Face ID atau Touch ID Kita lanjut di fitur berikutnya Yaitu adalah Music Collaborate Kita bisa berkolaborasi dengan playlist yang kita punya di aplikasi Music Dan di fitur ini sebetulnya udah ada di iOS 17.2 di versi beta-nya Namun di remove sama si Apple Nggak release resmi Akhirnya di release di iOS 17.3 ini Ini lebih kepada berbagi playlist dengan pengguna sesama dari Apple Music sih Kita juga bisa ngasih emoticon di setiap music yang kita pilih Yang kita play Nanti emoticon tersebut bakal muncul di teman-teman kita yang udah kita ajak kolaborasi Buat bikin kolaborasi tinggal klik aja icon gambar orang atas disini Tinggal kita klik Lalu tinggal kita pilih aja opsinya disini Ada approve collaboration Kalian bisa aktifin atau bisa non-aktifin Kalau kalian aktifin artinya orang yang mau join Harus kita approve dulu Kayak pertemanan di sebuah Instagram Kalau kita privacy dari akun kita harus kita approve dulu Tapi kalau kita non-aktifkan approve collaboration-nya Otomatis orang yang udah ada akses tinggal masuk aja Nggak perlu kita approve Tinggal klik start collaboration Dan share ke temen yang akan kita ajak kolaborasi Fitur berikutnya adalah tambahan di wallpapernya Ada wallpaper dengan tema baru Kalau kita pilih wallpaper kayak gini Ada tambahan opsi-opsi wallpaper baru di tema Unity Tinggal kita pilih aja mana yang sekiranya cocok dengan fashion kita Buat filternya tinggal diganti-ganti aja di swipe ke kanan atau ke kiri Lanjut di urusan performance Gue melakukan pengujian dengan Geekbench 5 untuk CPU-nya Di sini bisa kita lihat Dapat skor 1094 untuk single core dan 2080 untuk multi core-nya Ini ada penurunan dari versi sebelumnya Versi sebelumnya dapat skor 1108 untuk single core dan untuk multi core-nya 2656 Memang secara performa juga gue cukup merasakan ada penurunan performa di iOS 17.3 ini Berasa sedikit kurang smooth aja dibanding dengan iOS version sebelumnya Berasa kadang ada ngelag-ngelag dikit tipis gitu ya Terus kalau main game juga ada beberapa frame drop Walaupun gamenya itu bukan game yang berat kayak game Mobile Legends doang Lanjut di bagian GPU-nya juga mengalami penurunan skor secara di atas kertas Untuk skor sebelumnya ada di 5559 Mentara yang terkini cuma dapat skor 5371 aja Ada sekitar penurunan 200 poin Cukup lumayan lah Dan sebetulnya untuk penurunan performance ini tergolong normal Karena memang iPhone XR ini bisa jadi adalah iOS terakhirnya adalah di iOS 17 Jadi semakin tinggi iOS memang karena hardwarenya yang udah cukup lumayan menua Jadi performanya akan sedikit banyaknya menurun dibanding dengan iOS sebelumnya yang lebih enteng Hal yang normal lah Tapi mudah-mudahan nanti bisa lebih membaik lagi di iOS berikutnya Oh iya setelah kalian update Jangan lupa kalian lakukan force restart Untuk merefresh sistem yang udah di update di iPhone kalian Calahnya gampang banget Tekan tombol volume up Lalu tekan tombol volume down Lalu tahan dan tekan tombol power Sampai iPhone-nya mati Bener-bener mati Gelap, hitam Lalu tetap tekan dan tekan tombol power-nya Sampai iPhone-nya hidup lagi Muncul logo Apple Baru kalian boleh lepas tombol power-nya Jangan lupa cek juga update setiap aplikasi di iPhone kalian Masuk ke App Store Pilih akun ID kalian Lalu kalian cek disana Bakal muncul beberapa aplikasi yang akan minta di update Menyesuaikan dengan iOS terbaru Tinggal update all aja Oke, kalau kalian punya pengalaman Punya masalah, punya kendala dengan update iOS 17.3 ini Komen aja di kolom komentar Thank you for watching See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax